Untuk pertama kalinya selama 2 bulan akhirnya kita berhasil breakout dari 18.000 ini Ini juga sesuai dengan ekspektasi dan perkiraan kita di video yang lalu ya Dimana gue ada bilang juga bahwa kemungkinannya retest yang ketiga temennya Ini kan yang kedua nih yang di tanggal 14 Desember Yang pertama di tanggal 11 November Dan yang ketiga ini exactly di tanggal 12 kemarin Menurut gue kemungkinan ini kita bakalan breakout di atas level 18.000 tersebut Dan ini persis terjadi breakout ini kita saksikan pada pagi ini temen Nah untuk next flame bitcoin bakalan ke arah mana temennya itu akan kita bahas di video kali ini Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge short Disini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya Ini adalah salah satu platform futures dengan V yang paling rendah di antara market yang lain Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari 8 jam 6 jam ini juga gak ada temennya Melalui trading view itu harus berbayar Terus abis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain Nah jadi trading gak perlu ribet lagi ya Kalau misalkan kalian sibuk kerja atau apa Kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini temen Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya Kalau misalkan mereka profit kita juga akan keikutan temennya Akan sama-sama tutup posisi Mereka loss juga kita bakalan keikutan juga Jadi secara bijak ya kalian pilih sendiri lah temennya Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX Mungkin bagi temen yang tertarik Kalian bisa langsung join BingX Linknya ada di deskripsi di bawah Temen bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Terus khusus untuk referral BingX gue Disini gue juga ada bagi-bagiin hadiah Sampai 15 Januari besok Untuk satu orang pemanang aja ya Hadiah senilai 100 ribu Dan event ini harusnya sih gue adain sampai selamanya Kalau bisa ya di dalam grup ini Jadi bagian pengen join temen Share-nya cukup gampang Kalian cukup tinggal aktif chat di dalam grup ini Entah share TA, signal maupun profit Untuk ikutan dalam event ini Dan untuk join grup ini Kalian bisa pakai link di deskripsi di bawah Jadi sebenarnya kan kemarin kita tuh Sempat narik Elliot Wave ini Wave yang kedua tuh sampai sini doang temennya Cuman ya sekarang kita bisa tarik sampai atas sini Karena memang belum adanya terjadi koreksi sama sekali ya Apalagi kita ngeliat noise-nya dari time frame daily Lalu kita ubah memakai candle Hikin Asi Ini gak ada sama sekali candle merah Kalian perhatikan strike hijau, candle hijau semua Dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 Januari Jadi kalau misalnya kalian ngeliat ada koreksi di time frame 4 jam Hitungan jam Itu sebenarnya noise aja gitu ya Itu sebenarnya gangguan kecil aja Tetapi sebenarnya overall ini sebenarnya gak ada koreksi sama sekali terjadi Nah itu yang membuat kita juga sebenarnya concern ya Dimana ya seperti yang gue bilang ya Rata-rata kita biasanya selalu mengalami koreksi Dan maybe termennya dari breakout 18 ribu ini Ini adalah area breakout keramat yang gue bilang Dikarenakan apa? Dikarenakan 18 ribu ini Sebelumnya termennya dari bulan Juni tahun lalu Sampai Desember tahun lalu Itu merupakan area support yang cukup kuat Yang saat ini sudah berubah menjadi area resist yang cukup kuat Dan saat ini well good newsnya ya Kita sudah break dari area keramat ini 18 ribu ini Dan kita bisa tarik Elliot wave yang wave 2 Eh sorry berarti ini masuknya wave count 3 Ini correction wave 2 nya Ini pump wave 1 Correction ke wave 2 17 ribu Dan pump ke wave 3 19 ribu ini ya Lalu untuk correction nya termennya kira-kira bakalan sampai berapa Nah itu gue juga pengen peringatkan gitu ya Buat yang baru pengen ngelong di level saat ini Nah ini kalian wajib hati-hati juga Karena apa? Karena bisa terjadi manipulation breakout temennya Jadi seakan-akan nih ya dia breakout contohnya seperti ini Ini kan dia break dari resist dia sebelumnya nih Ini kita ambil contoh yang di bulan Juli tahun lalu aja ya let's say Habis itu ternyata dari sini dari breakout dia Dia ternyata malah baru terjadi koreksi gitu ya Bukan ternyata dia dari breakout ini Dia malah lanjut breakout besar-besaran lagi Enggak temen-temen Tetapi apa yang terjadi ya malah Setelah itu dia mengalami koreksi Apalagi ciri-cirinya itu Biasanya setelah dia pump besar Dia koreksinya minim temen-temen ya Dia koreksinya cuma sedikit banget Atau hampir gak ada Habis itu ternyata dia dilanjutin sama Satu the next pump besar lagi temennya Jadi itu kalian wajib hati-hati Itu yang exactly kita lihat saat ini ya Dimana kita hanya melihat Koreksi sesedikit ini Habis itu kita diikuti oleh pump lagi Pump sebesar ini Dari 18 ke level 19 ribu Nah itu kita wajib hati-hati Kalau misalkan kalian pengen open long dari sekarang Kalau yang udah open dari level 17 ribu Sebelum breakout sih menurut gue sih Masih oke gitu ya Buat ditahan ya Karena memang target long term kita itu Masih tetap sama Yaitu ada di level 20 Sampai area level 22 ribu Untuk bitcoin ya Itu karena apa? Karena memang ada bullish divergence Termennya dari time frame weeklynya Ini gue udah bahas dari Seminggu video yang lalu lah ya Bullish divergence RSI 26 Terus yang ini RSI 31 Jadi RSI makin tinggi Tetapi harganya makin rendah Itu ciri-ciri bulldiff Dan itu potensi yang kita lihat Secara time frame weekly ya Jadi itu termennya Salah satu ciri-cirinya Yaitu koreksi minim Atau sama sekali tidak ada koreksi Lalu diikuti oleh Pump besar lagi termennya Nah itu bisa memicu Untuk koreksi termennya Itu semakin bakalan terjadi gitu Terus ciri-ciri yang kedua Adalah ditandai dengan Adanya breakout termennya Jadi ini kan breakout Dari RSI sebelumnya Nah itu adalah ciri-ciri yang kedua Jadi breakout Lalu diikuti oleh Pump sebesar ini Dengan koreksi minim Abis itu diikuti oleh Pump besar lagi Dan pump besar yang kedua ini Harus breakout dari RSI sebelumnya Nah itu adalah ciri-ciri yang kedua Terus ada satu contoh lagi Misalkan ini yang Di bulan Mei tahun lalu Ini kalian bisa lihat sendiri lah ya Ini setelah kita Break out dari RSI ini ya Kalian perhatikan juga Ada satu volume Pump yang besar Ini mirip-mirip juga nih Grafiknya kalian lihat ya Jadi ini satu pump besar Habis itu ada satu koreksi minim Termennya Habis itu diikuti oleh Satu pump besar lagi Nah tadi kan kalian ingat ya Dua ciri-ciri yang gue bilang Yaitu yang pertama adalah Koreksi minim to No correction Yaitu terjadi di tanggal Yes di tanggal 30 Mei ini Habis itu ada Second wave Jadi ciri-ciri yang kedua Tadi apa Yes yaitu Kita naik lagi Kita diikuti oleh Pump lanjutan lagi Jadi setelah pump ini Minimum to no correction Yang satu ini Habis itu diikuti oleh Pump besar lagi Dan pump besar yang satu ini Ini harus breakout Dari Previous resistance Yang dimana ini Previousnya kan ada di 3.1.2 Dan ini kita breakout Ke level 32 Sekian Langsung Koreksi yang cukup Dalem ini terjadi Dan kita lihat Ini koreksinya Sampai Bahkan di bawah 6.1.8 Di bawah golden ratio Balik lagi ke level 29.000 Setelah dipump Sampai 32.000 Jadi ini Candlenya juga agak Mirip-mirip ya Dengan yang satu ini Ini Minimum correction To no correction Habis itu ada Breakout manipulation Disini ya Jadi ya Ini agak bahaya Termennya Dua candle ini Ini agak bahaya Bagi yang baru Pengen ngelong Tetapi ya Bagi yang udah ngelong Dari 16 sekian Ya menurut gue Tahan aja ya Karena ada kemungkinan Kita juga naik lagi Termennya Let's say Termennya Let's say Kita misalnya Koreksi seperti ini Ke level 18.000 Nah ini masih ada potensi Menurut gue Bitcoin untuk Pump balik ke level 20.000 21.000 Sampai 22.000 Setelah itu Cuman ya Sekali lagi ya Ini gue hanya Bicarakan tentang Potensinya Termennya Potensi Koreksi yang Bakalan terjadi Kita gak tau Ini akan terjadi Tidak Bisa jadi ini Bitcoin langsung Naik tanpa ada ya Koreksi langsung ke level 20.000 Itu juga bisa terjadi Termen Tetapi dari Pump-pump yang sudah ada Bahkan tadi Dari Haking AC candle Kita ngeliat Belum ada terjadi koreksi sama sekali Ya kalian wajib hati-hati Bagi yang pengen ngelong Di level ini aja Dan tidak disarankan juga Untuk lawan arah gitu ya Jadi sebenernya Kalau misalkan pengen Ngelong ya Wait until the correction Happen aja gitu Jangan Ngeshort dari level saat ini juga Termennya Tidak disarankan juga Untuk lawan arah Karena memang Target long term kita tuh Ya sekali lagi Masih sama gitu Ada di level 20.000 Gitu ya Jadi Sebisa mungkin Meskipun kita tau Wah ini kayaknya Bakalan koreksi nih Sekitar 60% bakalan Koreksi ke level 18.000 Ya tetap Jangan ngelong Eh sorry Tetap jangan ngeshort gitu ya Karena ya Jangan lawan arah aja gitu Justru ya Kita lebih baik Nunggu koreksi tersebut Terjadi Baru nanti Di level 18.000 Atau di level 17 Sekian Yang kita baru ngelong Jadi kita tunggu Hal seperti ini terjadi Termennya Koreksi seperti ini terjadi Ini grafiknya juga Cukup mirip ya Kita ngeliat pump Abis minimal correction Lalu diikuti oleh pump lagi Baru ada big correction Terjadi disana Koreksi sedalam ini juga Ini agak-agak bahaya nih ya Apa yang terjadi Kalian bisa lihat Langsung Dam ke level 17.000 ya Yang kita ekspektasi sih Sebenernya Koreksi yang minim aja Termennya Kalau bisa sih Seperti yang satu ini Termennya Contohnya yang satu ini aja Jadi ini breakout manipulation Setelah itu koreksinya Ini paling mentok-mentok Ada di Fibo 0,5 aja Sampai 618 mentok Dan kalau misalnya Kita ukur termennya Fibo 0,5 sampai 618 Dari paling bawah Ke paling atas Ini di kisaran level 17.7 aja Termen Sampai 17.4 Mentok nih termennya Jadi mentoknya ini 17.4 Kalau bisa jangan turun Sampai di level 17.4 ini ya Karena ini bisa memicu Bear trend Kembali terjadi Kalau misalnya Let's say kita turun Di level 17.400 Untuk Bitcoin Nah tapi selama Kita ada di atas Level 17.400 Entah 17.600 17.700 Atau kalau bisa sih Hanya koreksi Ke 18.000 Nah itu Menurut gue Mas cukup oke Untuk Bitcoin Dan itu bisa memicu Bullish continuation Menuju ke level 20.000 Sampai 22.000 Untuk Bitcoin Sama seperti Sebelumnya yang gue bilang Selama Bitcoin Ada di atas Level 17.000 Chance untuk kita Bisa ke level 20.000 Sampai 22.000 Itu kemungkinannya Masih lebih besar Temen ya Jadi itu aja Temen untuk video kali ini Semoga Misalnya bisa membantu Sekali lagi Ini hanyalah Menurut pendapat Pribadi gue sendiri Jadi ini adalah Trading plan gue Jangan ikut-ikutan Selalu menikl lagi Trading strategi Kalian masing-masing Jadi sebenarnya Video ini sebatas Video warning aja Bagi yang pengen Ngelong Di saat ini Bukan berarti Bitcoin gak bisa Naik lagi Termennya Tetap Bitcoin Bisa naik lagi Tetapi ya Kita ukur aja Dari potensi Risk to reward Yang ada Ya ibaratnya Jangan terlalu FOMO aja Kalian ngeliat Wah ini breakout Terjadi di atas Level 18.000 Ini udah saat yang Tepat Buat langsung Ngelong di area ini Ya jangan sampai Keikutan FOMO Seperti itu Kalau misalnya kalian Entity dari 16an Atau 17 Ya well That's okay Tetapi Ini udah ada Di level 18.000 Sampai 19.000 Jadi jangan terlalu Termakan dan tergiur Dari breakout ini Itu aja sih Paling yang pengen gue kasih tau Well itu aja paling ya Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video